Nyai Istomi yang itu sebetulnya simbolisnya bahwa raja itu selalu melindungi atau menjadi tameng yang nomor satu kalau ada bahaya pada kaulonya atau pada rakyatnya, simbolannya itu. Jadi disitu juga ada watu gilang itu pelenggahan Bromi Joyo dan Hayamuro. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini dari empat keblat tadi penjuru itu dari awal Mataram berdiri itu karena dulu kan mungkin tanah Jawa itu terkenal angker sekali dan sangat jadi penghuni untuk jin perayangan itu harus di sana gitu. Maksudnya di sana itu di uangke, diajak bekerja, diajak nyambu gawe bareng gitu loh. Nah karena mereka adalah penunggu secara goib di alamnya gitu. Yang mana itu di wilayah Tanah Jawa yang mana Mataram itu juga berdiri kerajaannya di Tanah Jawa itu. Jadi ini yang disambungkan atau diadakan penyambungan nopo hubungan antara alam nyata dan alam gaweb itu. dengan beliau-beliau itu yang menurut apa yang dingin di KG Bapak itu menjadi satu keharusan dan itu sudah menjadi kesepakatan beliau untuk bisa menjaga keberadaan keraton Mataram itu saat turun-turuni. Pak gelaran itu sendiri atau Sasano Sumewa. Pak gelaran itu ada pendopo yang paling depan di belakang alon-alon kalau dari arah utara itu dulu fungsinya untuk pasowanan khususnya di gerbek besar dan maulut nabi sekatengeh itu sinun sebagai kepala negara juga sebagai pemangku ada di Mataram. Pak gelaran itu menerima kasih. Pak gelaran itu menerima pasowanan nipon, poro bupati, nayoko sebagai wilayah kerajaan Mataram itu. Nah disitu biasanya mereka mendapatkan arahan-arahan apa yang menjadi kebijakan dari negara atau dari keraton dari pemerintahan dan disitu istilahnya menyampaikan undang-undang atau peraturan. Itu di Sasano Sumewa, jadi di PRRI-nya gitu dulu. Itu ada bangsal kecil itu dulu diusung dari Nopok dari Mataram. mulai dari Mataram yang dulu ada di Kuro Gede terus dipindah ke Kartos Huro itu diusung dipikul bareng-bareng gitu. Termasuk yang bangtur tangkil yang ada di Nopok di Setihinggil, itu yang depannya Nyai Stomi itu. Nah, kalau untuk menopok yang di Pak gelaran tadi, si Nuwon lenggah di situ kalau grebek sebelum mengadakan kirab keliling benteng luar, itu yang mengumumkan peraturan atau undang-undang yang baru itu kalau pepatih dalem, ya kalau ada di Patianom, ya di Patianom. Nah, terus kalau untuk Nopok jadi lenggah sebentar di Setihinggil, terus baru pindah ke Pak gelaran Sasono Sumewa. Nah, untuk Setihinggil sendiri itu termasuk untuk pengumuman bahwa kalau ada Raja baru, itu menguntur tangkil di situ, persis di depan moncong Nyai Stomi, yang itu sebetulnya simbolisnya bahwa Raja itu selalu melindungi atau menjadi tameng yang nomor satu kalau ada bahaya pada kaulonya atau pada rakyatnya, gitu. Simbolisannya itu. Jadi, di situ juga ada Watu Gilang untuk pelenggahan Buromi Joyo dan Hayam Muruk. Watu Gilangnya gimana gitu? Ya, di tengah-tengah pendokok Anguntur Tangkil itu. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! !